Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi semua sehat selalu sukses Hai damai dan murah rezeki semua Amin pada kesempatan kali ini saya mencoba meng-upload ini dari sekian banyak agronema yang saya punya cuma ini yang terserah indikasi awalnya tapi sudah saya tangani saya aplikasi mulai membalik ini juga sudah sempat dibahas di video master kita master agronema kita di YouTube ada yang daunnya tau-tau menguning seperti ini gejala awalnya dia hijau seperti ini sama seperti daun lain danita surya ini tapi yang berbeda di bagian belakang daun seperti ada gaya kerat-kerat awal tarat-karat itu yang satunya yang disebelah sini gugur sudah sudah enggak tertolong nah seperti ini nyawal mulai berkarat seperti itu dan setelah saya bilas dengan tisu tisu kering ataupun tisu basah dia seperti ada kayak jamur-jamur gitu teman-teman itu biasanya sering ada jadi di tanaman buah itu seperti melon melon itu disering ini sering disebut penyakit powdery meldu hampir sama seperti powdery meldu ini tanpa aplikasi fungisida itu teman-teman cukup saya bilas dengan tisu basah dan tisu kering sudah mulai tidak berkembang lagi ini ini gejala awal seperti ini tapi ini sudah berhenti hampir mirip seperti karat karat-karat pada besi ini 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 seperti ini tapi dia ada serbu-serbu jamurnya gitu ini belum saya saya tanpa aplikasi fungisida apapun cuma saya basuh apa saya bilas dengan tisu basah bagian bawah semua semua daun terkecuali yang kena-kena nah tisu yang kena itu tisu yang sudah dibilas di daun yang sudah kena seperti ini saya sisihkan jadi yang yang ke atas misalnya yang ke daun yang tidak kena saya pakai tisu basah yang lain agar tidak menular teman-teman menjaga agar tidak menular ke yang lain kalau misalnya punya teman-teman terserang atau ah gak usah dah pakai anu pakai fungisida aja lebih praktis gak masalah monggo cuma dilihat bahan aktifnya ya teman-teman tidak semua pesticida harus misalnya pakai ini langsung pakai ini semua oh ini bisa ini bisa semua enggak kita lihat bahan aktifnya dan cara kerja bahan aktif tersebut contohnya yang sering dipakai punya teman-teman hurufnya ATRCL kan nah itu propinep itu cuma khusus untuk karat daun biasanya pun juga bisa tapi penyemprotan tetap dilakukan di bagian bawah daun aplikasi pengunangan karena dia sifatnya itu kontak dan sistem lokal sistemik lokal artian dia cuma ada di daun ini aja misalnya di atas di atas tidak akan menembus ke bawah misalnya dia di bawah dia tidak akan menembus ke jaringan atas itu sistemik lokal insyaallah kalau gak salah seperti itu pembahasannya itu sistemik lokal jadi dia tidak misalnya nempel di bawah dia di bawah aja kerjanya tidak ke atas dan kontak itu langsung kena pada titik sasaran funginya ya jadi misalnya seperti ini bisa tapi dari bawah dan atas menjaga agar tidak menular ke atas lakukan aplikasi tersebut jarak tiga lima atau tujuh hari sekali tidak bisa hanya satu kali teman-teman kalau seperti ini bahayanya biasanya disemprot seperti ini karena tekanan anginnya pempa tanki atau pompa semprot untuk aplikasi dia takutnya pot pupuk bubuk yang bubuk-bubuk funginya itu menyeber ke aglonema yang lainnya jadi langkah baiknya lebih di aplikasinya lebih di rutinkan ya teman-teman jadi jaraknya tiga lima tujuh hari tinggal pilih teman-teman dan tinggal sesuaikan dengan kondisi aglonema teman-teman kalau cuma sekedar satu seperti ini cukup dibilas saja teman-teman pakai tisu basah seperti saya ini sudah hampir dua minggu kalau nggak keliru Insya Allah dua minggu dia ini masih bisa bertahan yang ini ternyata ya cuma warnanya seperti ini dah kuning tua ntar biasanya busuknya disini karena dia mau busuk pertumbangnya sudah mulai nancam ini kayaknya bunga satu ini mulai kecil sudah tanda-tanda kurang sehat dan kayak luar bunga itu saya jamin apa ini bunga nih ini saya tua seperti itu ya teman-teman ini sudah saya lihatin semua ternyata tidak menular ke yang lain begitulah sekarang aglonema sudah tahu yang ini masih ada yang ini ini kayaknya penyakit-penyakit yang dibuah mulai pada keaglonema ini ini mayoritas hampir penyakit seperti ini ini ada di lombok ada di semangka ada di melon seperti itu teman-teman hampir sama tipikalnya kayaknya tipikal jamburnya sama cuma mungkin daun aglonema lebih kokoh daripada daun tanaman sayur atau tanaman buah-buahan jadi dia lebih lebih apa ya lebih tahan untuk menahan serangan fungsi data tersebut ketika saya sekian info dari saya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati